Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton kami dari kelompok 3 MPI unit 4 mahasiswa PASKA Sarjana, Yai N Lok Sumawi ingin merekru jurnal yang berjudul The Effect of Organisational Culture Principle Leadership and Motivation on Teacher Performance in Madrasah tugas review jurnal ini kami lakukan sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Khairiani PhD adapun kami berempat yaitu yang pertama Nadua mahasiswa yang kedua yaitu Irhami mahasiswa ketiga yaitu Arita Warni dan keempat saya sendiri Amnus Koyo saya nantinya akan berfungsi sebagai emisi sekaligus menjadi pembicaraan baik ini adalah slide yang berisi tentang di mana beradanya jurnal tersebut nah jurnal ini ditulis oleh Syahrul Kasibuan dari Islamic Religious Department Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan Bagan Batu Rokan Hilir Riau Indonesia dan diterima pada Desember 2021 serta dipublish Januari 2022 dan diterbitkan oleh Al-Tanus Baiklah kita memasuki jurnal review jurnal dalam bahasa Indonesia jurnal ini berarti pengaruh budaya organisasi kepala sekolah kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru di Madrasa nah ada 4 step yang akan ditayangkan nantinya yang pertama adalah latar belakang dipresentasikan oleh saya sendiri kami setoyok yang kedua adalah tujuan penelitian nanti akan dipresentasikan oleh dekat kami Aritawari yang ketiga adalah metode penelitian yang dipresentasikan oleh Nandua dan yang keempat adalah hasil kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh dekat kami Irhami latar belakang sekolah adalah salah satu bentuk organisasi pendidikan Aisyah Farda dan Sarino 2019 sebagai bentuk organisasi pendidikan sekolah memiliki 5 elemen yang pertama sumber daya manusia yang berikuti kepala sekolah guru staf tata usaha dan bentunya siswa elemen kedua yaitu sumber daya material termasuk peralatan bahan dana sarpras gedung dan lain sebagainya dan elemen ketiga adalah organisasi itu sendiri yang berikuti tujuan organisasi ukuran struktur tugas tingkat posisi formalisasi dan administrasi sekitar regulasi dari organisasi pendidikan itu keempat adalah iklim internal organisasi yaitu situasi dimana staf 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 usaha kepala sekolah guru siswa itu berada dan yang terakhir yang kelima adalah lingkungan organisasi tempat dimana organisasi itu berada Sino et al 2019 sadri dan kaya 2020 budaya organisasi budaya organisasi sekolah adalah ciri khas sekolah yang dapat diidentifikasi melalui nilai-nilai yang dipegang sikap yang dimilikinya kebiasaan yang ditunjukkannya dan tindakan yang ditunjukkan oleh semua personil sekolah budaya organisasi memiliki hubungan yang signifikan dengan guru kinerja dan motivasi serta kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMA yang unggul SMA terbaik pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kinerja guru wanguni 2015 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu kepemimpinan kepala sekolah budaya kebijakan pemerintah biaya sarana dan prasarana John DKK 2022 seorang guru berkinerja tinggi harus memiliki sikap positif terhadap pekerjaan yang dia hadapi seperti sikap disiplin suka serius dalam bekerja menjaga kualitas pekerjaannya bertanggung jawab berdedikasi tinggi dan sebagainya Al-Mumami 2022 John et al 2022 menyatakan hubungan yang signifikan antara motivasi kepala sekolah dan kinerja guru baiklah ada pun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas dari manajemen madrasah akan tergantung pada kepala madrasah yang bertindak sebagai penolak sebagai manajer kepala sekolah SMA tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat baik dalam menolak sekolahnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah untuk memotivasi kinerja guru dan budaya organisasi di SMA Irsyadul Islamia Bagan Bati baik metodologi penelitian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei metode survei metode adalah metode penelitian dengan menggunakan kuisioner sebagai penelitian instrumen penumpulan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dimulai dengan pemikiran negatif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan uji lapangan kesimpulan atau hipotesis yang ditahui berdasarkan data empiris Ardani F.A. 2020 Penelitian ini dilakukan di SMA Irsyadul Islamiyah Bagan Bati Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 34 burung Dalam penelitian ini tidak ada sampel karena populasinya tidak lebih dari 100 jadi seluruh populasinya adalah dipelajari atau yang disebut sampel jenuh Sugionor 2017 Kesimpulan berdasarkan hasil dari teman-teman di atas analisis data yang dirumuskan bahwa penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan yang pertama ada pengaruh positif antara sikap guru terhadap motivasi kerja dengan kinerja guru dengan pengaruh sedang yaitu 0,570 dimana kontribusi yang diberikan oleh motivasi guru terhadap kinerja guru adalah 31,2% hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja guru akan meningkat jika guru dan staff lainnya mendukung efektivitas motivasi dari kepala matiasa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dengan kuat hubungan sebesar 0,642 selanjutnya kontribusi yang diberikan oleh budaya organisasi dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru adalah 41,2% artinya untuk meningkatkan kinerja guru sebagai tambahannya adalah kemampuan motivasi dari kepala madrasah ada pula intensitas budaya organisasi dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru selanjutnya ada pengaruh yang signifikan dan positif secara bersama antara motivasi guru budaya organisasi dan kepemimpinan kepala sekolah pengaruh terhadap kinerja guru di madrasah alia irsyadul islamiyah bagian batu dengan kekuatan yang kuat senilai 0,737 kontribusi dari dua variabel bebas terhadap kinerja guru adalah 54,3% sedangkan sisanya adalah 45,7% ini merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diukur dalam hasil dalam belajar hasil belajar terima kasih selamat menikmati